Seperti tadi dikatakan, bahwa ini akan merusak, merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat. Pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala, JK, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pokok aduan terhadap dua orang itu berkaitan dengan pernyataan mereka atas film dokumenter Dirti Fote. Hingga saat ini ada dua kelompok yang telah melapor ke Bawaslu, Selasa, 13 Februari 2024, hari ini. Mereka adalah rampai Nusantara yang melaporkan Anies. Dan advokat Lisan yang melaporkan JK beserta Cak Imin. Anies, lanjut Mardiansyah, dengan sengaja melalui pernyataan menyatakan penyelenggara pemilu sudah diatur, kotor, dan penuh dengan praktik manipulasi. Selain itu mereka menyoroti adanya pernyataan, rakyat yang menginginkan perubahan, yang dirasa merupakan sebuah kampanye di masa tenang mengingat kata-kata itu merupakan slogan pasangan calon 01. Sementara perwakilan advokat Lisan, Ahmad Fatoni menyatakan pelanggaran yang dilakukan Cak Imin adalah dikarenakan ia mengunggah trailer film Dirti Fote melalui akun X miliknya. Sedangkan JK dilaporkan terkait pernyataannya di sebuah pemberitaan media nasional. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!